Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Ahmad disini Di review kerehore Kali ini kita dapat paket Ini agak berat-berat manja ya teman-teman Ini lumayan oke Sekarang kita unboxing Bukan HP, bukan elektronik lain Kita unboxing lampu emergensi Ya, video ini semoga bisa menjadi referensi Buat teman-teman yang mau cari lampu emergensi Budget pas-pasan, tapi mantap Karena kita kerehore Ini ya, unboxing-nya Oke, kita langsung beli dua teman-teman ya Ini ada 22 LED Dan fungsinya bisa Emergensi yang stand sama bisa center teman-teman ya Harga Rp. 28.000 Kita beli dua hanya Rp. 56.000 Kita dapat dua, kita lihat seperti apa kondisinya Oke, ini kita buka Seperti biasanya ya Sobek aja lah Oke, ini dia unitnya Sudah dua unit Sama semua ya Kalau sarannya sih ini nanti saat Baru pembeli harus di charge dulu Selama Tiga jam atau enam jam Ini, ini Pembeli penuh memerlukan waktu delapan jam Jadi untuk pemakaian pertama kita harus mengecasnya selama delapan jam Jadi kita beli dua unit Keterangannya seperti ini Mereknya Surya ya Ini SQL L2207 Serinya SMD LED Ini rechargeable nih Emergensi lamp Kemudian dia ada 22 SMD LED Bisa bertahan sampai 7 jam Ini penampakan siluetnya Oke, ini dua SMD 8 SMD LED Sama 14 SMD LED di bagian bawah 14 tambah 8 Jadi 22 Yang kedua teman-teman ya Ini sih katanya Senternya ya Enggak ada ya Bagian kanannya ada informasi Seperti ini ya Terangannya Hanger Light button SMD LED Caralteristiknya ini Oke Kita ketemu Masa ini saja ya Menggunakan baterai charge SMD LED PES12005H Menggunakan baterai charge Dapat di charge Lebih dari 500 kali Kemudian Menggunakan SMD LED Yang terang Kemudian Tabel ini Colok Charge-nya selama 6 jam Tapi yang pertama Kita harus charge Sama 8 jam Ini diimpor oleh Ini ya 3 PT ini Ini kemungkinan Buatan Tiongkok Teman-teman ya Karena tidak ada Made in-nya ya Oke Gak apa-apa Ini kondisinya Masih segel QC PES Satunya juga Masih segel Kita buka Dua-duanya ya Oke Di kali ini Kita mungkin Akan tetap coba ya Nyala atau enggak Sebagai Bahan verifikasi Terhadap pembelian Setelah itu Baru kita charge Selama 8 jam Supaya dia Terisi penuh Oke ini Ini yang pertama Ternyata Ternyata Tidak bisa jadi Sender Hanya charge Saja Yang satunya Kita lepas Juga ya Nah ini Unboxing Untuk konfirmasi Produk juga Apakah produknya Perfungsi Atau tidak Ini unit yang kedua Oke ini Ini dia unitnya Yang satu Ada bukunya Oke ada Dakal atau garansinya Dari Suria Informasi disini Garansi berlaku Selama 3 bulan Tiga bulan Oke Harus disertakan Bukti pembelian Tapi kita tidak dapat Bukti pembelian Kita lihat unitnya Dulu ya Seperti ini Untuk unitnya Lumayan oke Ini lumayan Oke sih Lumayan Kokoh Kita harus charge Menggunakan USB micro Oke 0,25 ampere DC 6 koh DC Ini kita tidak Kita mendapatkan charger Kita mendapatkan charger Jadi kemungkinan Kita diminta Untuk charge Pakai Baterai biasa Oke Oke Ini dia Unitnya Bagian depan Ini Kilap Akrilik Dilabisi dengan plastik Supaya terlindungi Kemudian Ini ada lampu Indicator charging Ini harusnya Dia akan Nyala Oke Jadi lampu Indicator ini Ini akan nyala Jika dia belum full Dia akan mati Jika sudah full Oke Benar Ini informasi Bagian belakangnya DC 6 volt 5,2 ampere Solar charging Solar charging Dia bisa Solar charging Ya Watt Sudah ada Watt 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 Ini 0,8 Watt Atau 2,2 Watt Degantung modenya Nanti ya Ini made in China Sudah konfirm Made in China Oke Sebelum kita Charge Kita lihat Tingkat keterangannya Ini di segel Sama sellernya Kita coba Kita coba Kita coba Nyalakan Jadi ini Ada dua mode Teman-teman Ada mode A Dan mode B Kita gak tau ya Kita coba ke mode A dulu ya Oke Jadi untuk mode A Ini yang nyala Adalah bagian tengahnya Sekali lagi ya Untuk mode A Yang 8 SMD tadi Yang seperti neon Ini yang nyala Bagian tengahnya Untuk mode B Kita lihat Nyalakan semuanya Untuk dua unit ini Berfungsi Satu unit ini Berfungsi Kita coba Satunya Satu, dua, dan tiga Yang kaget Teman-teman ya Satu, dua, dan tiga Seperti ini Satu, dua, dan tiga Seperti ini Ini cukup tangan Kita lihat Perbandingannya Kita coba ya Lihat Ini kondisi Seperti ini Mungkin kameranya Memang disesuaikan Seperti ini Satunya seperti ini Oke Mungkin itu saja Untuk review Dari Emergency Lamp Unboxing Dan review Dari Surya SKL L2207 Harganya Rp28.000an Teman-teman bisa Manfaatkan ini Untuk Mengisi kekosongan Atau ketika mati Lampu Henti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!